Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Korban akhirnya berhasil evakuasi petugas melalui jendela gedung di lantai 2. Belum diketahui penyebab pasti jatuhnya korban dari lantai 4 saat membersihkan dinding gedung. Ternyata dia entah terpreset ke depannya putus, dia jatuh di lantai 4. Di lantai 4, terus dia langsung mendarat di kanopi ke depan ini pas dia nilai 2. Tapi hanya 2 lantai dia jatuhnya. Namun jatuhnya, informasinya dia terkelungkuk. Sehingga kemungkinan ada retakan atau ada patahan tulang yang ada di bagian dandain sini. Korban yang mengalami luka pada bagian dada dibawa petugas ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews menaporkan.